Pemirsa jembatan penghubung 4 desa di Kabupaten Cianjur Ambruk pada Kamisore. Ambruknya jembatan karena tidak kuat menahan beban kendaraan. Akibat dari kejadian tersebut, warga terpaksa harus menempuh jalan puluhan kilometer untuk menuju desa lainnya. Beginilah kondisi truk tanki Bernopol F8945SS yang mengangkut ribuan liter air bersih yang terprosok dan menggantung akibat jembatan penghubung 4 desa Ambruk. Pada Kamisore, peristiwa naas ini terjadi saat truk tanki air yang mengangkut ribuan liter air bersih untuk dikirim ke desa Sukaratu, meski sudah diingatkan warga untuk tidak melintas di jembatan. Namun sang supir truk tanki air memaksakan melewati jembatan penghubung desa Bangbayang, desa Sukaratu, desa Cikancana, dan desa Cinta Asih Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Menurut warga, selain tidak kuat menahan beban kendaraan, ambruknya jembatan ini juga karena faktor usia yang dibangun sejak 30 tahun lalu. Akibat kejadian ini, warga terpaksa harus mencari jalan lain yang jaraknya puluhan kilometer untuk menuju desa lainnya. Memang di jembatan ini sudah rapuh atau bagaimana kondisi? Memang ini sudah lama, tidak ada 30 tahun lebih dari 90 tahun. Kang, memang ini biasa dilalui dengan kandaran berat ini? Ya, antara pasir, kayu. Setiap hari itu? Ya, ada, kadang setiap hari. Akhirnya jembatan yang tak kuat menahan beban yang cukup berat, ambruk, hingga badan truk tanki pengangkut ribuan liter air bersih ini terperosok dan kepala truk menggantung di batas jembatan. Sementara sang supir truk tanki air berhasil menyelamatkan diri, lantaran kepala truk menggantung di pembatas jembatan. Heri Setiawan, Bandung TV